Halo selamat malam keluarga besar Atomians dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Korea sampai Toronto. Apa kabar semuanya? Yang luar biasa kasih tepuk tangannya semuanya, yang luar biasa. Anjang hasil, gue saja nimder, tanggap semidah. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam acara Atomi Top Indonesia Zoom Meeting. Kami ucapkan selamat datang, selamat datang kepada tim Arwada dan juga kepada semua yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam acara Atomi Top Indonesia Zoom Meeting. Anda adalah orang yang sangat luar biasa. Saya yakin kita adalah semua orang yang sibuk, tapi masih mau menjadikan waktu untuk mengikuti Zoom Meeting ini. Itu tandanya Anda adalah calon-calon pemenang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Bapak-Ibu semua, sebelum kita acara mulai, saya harap kerjasama dari Bapak-Ibu semuanya untuk hidupkan kameranya ya. Karena di sini kita acara ini direkam ya, apalagi ada orang ganteng loh di sini loh. Sayang loh kalau nggak dilihat wajah kita ini loh ya. Oke, hidupin kameranya, mungkin tadi udah dandan-dandan gitu. Oke, sebelum dimulai, mari kita baca sama-sama dulu Moto of the Atomi supaya kita lebih semangat lagi. Kepalkan tangan kita seperti ini yuk. Oke, kepalkan. Oke, tiga, dua, oke. Ya, tiga, dua, satu. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Mengikuti keakinan. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo, ayo, bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Mary dari Batam Talk. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, Bapak-Ibu semua, mungkin Bapak-Ibu semuanya sering, kita hari ini topiknya cuma satu saja. Mungkin selama ini Bapak-Ibunya sering melihat drama Korea ya, drakor ya. Karena ada upah-upahnya ganteng-ganteng dan juga agasinya cantik-cantik. Nah, malam hari ini kita juga kedatangan agasinya cantik dari Bali Top yang akan menjadi penerjemah kita malam hari ini. Yaitu Rani Sailmaster ya. Kemudian juga yang hari ini pembicara kita orangnya upahnya ganteng. Kalau drama Korea itu ceritanya dibuat-buat. Tapi malam hari ini adalah cerita nyata dari beliau. Bagaimana beliau yang masih usia sangat muda, usia 32 tahun, sudah sukses di Atomi, bisa mendapatkan pasif income di Atomi ratusan juta. Ya, luar biasa ya. Kemudian mungkin kalau usia seperti beliau ini, orang-orang mungkin masih mencari pekerjaan. Tapi beliau sudah bisa mendapatkan pasif income. Beliau juga mengenal Atomi dari orang tuanya yang sudah sukses di restoran, bibing-bibing di Korea. Eh, terkenal ya, saya dengar seperti itu. Tapi orang tuanya tidak ingin anaknya mewariskan perusahaan yang, apa, restoran yang sudah terkenal itu. Beliau malah mengajak anaknya untuk bergabung dalam Atomi. Ngajak terus selama 5 tahun. Akhirnya anaknya mau juga. Dan akhirnya beliau sekarang sudah si Sets Atomi, sudah menjadi Star Master. Mau tahu ceritanya bagaimana? Pengen tahu semuanya? Oke? Kalau tanpa buang waktu lagi, kita undang juga. Pengen tahu semuanya? Pengen tahu semuanya, set ati tempat, dan juga. Set ati tempat? Nanti semangat lagi,比aya pasti ilmuanya. Oke, kita panggisama-sama ya. Star Master, ikon-nu, set ati tempat naim. Na waju seyo. Selamat malam semua. Selamat malam. Namasa ya, ikon-nu, dari korea. terima kasih telah mengundang saya ke meeting ini terutama untuk para Atomians dari Bali waktu saya ada di Bali menjalankan bisnis saya bisa dikatakan banyak berhutang budi sama para perbisnis Atomians di Bali maka dari itu saya muncul di sini setelah diundang itu dengan rasa terima kasih juga 저는 지금 한국에서 사업을 하고 있고요 한국에서 사업을 하기 전에는 말레이시아, 태국, 인도네시아 세 나라를 돌아다니면서 Atomian business를 했었습니다 sebelum menjalankan bisnis di Korea saya menjalankan bisnis di Malaysia, Thailand, dan Indonesia itu muter di tiga negara tersebut baru saya balik ke Korea 그리고 나이를 많이들 궁금해 하시는데 제가 30살이 되었습니다 saya mungkin banyak yang penasaran sama usia saya, saya itu sudah lewat 30 tahun 그래서 많은 분들이 저한테 듣고 싶어 하시는 얘기는 사실 젊은 사람인데 어떻게 Atomian을 해냈냐 아니면 해외 business를 어떻게 하면 되냐 이런 거를 좀 많이 궁금해 하시더라고요 그래서 오늘은 여러분들께 제 이야기를 한번 해드리고 싶습니다 maka dari itu hari ini saya ingin berbagi cerita saya kepada teman-teman sekalian 그래서 오늘은 강의를 듣는 것 같은 분위기가 아니라 그냥 편하게 그냥 선배 이야기를 듣는다라고 생각을 하고 그냥 가만히 들어주시면 제일 좋을 것 같아요 maka dari itu saya berharap mungkin teman-teman untuk jangan terlalu tegang mendengarkan hari ini ini bukan, jangan anggap sebagai lecture tapi anggap sebagai senior sharing sama teman-teman sekalian Atomian을 시작하기 전에는 저는 원래 학교에서 선생님이 되려고 생각을 하고 있었습니다 jadi sebelum memulai business Atomian, saya adalah seorang guru 네, 그래서 한국 같은 경우에는 선생님이라는 직업이 아주 좋은 직업이에요 kalau di korea itu yang namanya pekerjaan sebagai guru itu adalah pekerjaan yang sangat bagus dan terhormat 왜냐하면 1년에 3개월을 쉬는데 쉬는 동안에도 돈이 계속 나옵니다 karena misalnya kita selama 1 tahun itu kalau guru itu kan libur selama 3 bulan tapi selama 3 bulan libur pun itu duit terus tetap masuk 그리고 한국에선 일자리를 구하기가 매우 어려운데 이 선생님이라는 직업은 짤릴 걱정도 없고 일을 하면 할수록 연마다 돈이 계속 올라가요 jadi kalau untuk menjadi guru di korea itu susah sekali untuk bisa mendapatkan sertifikasi guru itu susah terus kemudian yang paling penting adalah ketika libur pun itu tetap bisa dapat uang dan tidak harus takut dipecat 그리고 일을 그만두고 나서라도 kalau dalam uang indonesia 26 juta itu terus terus masuk setelah selesai berhenti bekerja pun makanya misalnya kalau di sekolah itu yang ranking 1 itu misalnya ke dokteran yang ranking 2 mungkin masih ikut ke apa namanya cari pekerjaan pekerjaan yang bagus yang biasanya ranking 3 dan 4 itu pasti nyari apa pendidikan guru 그래서 저는 당연히 대학교에 들어가서 제가 당연히 100% 선생님이 될 거라고 생각을 하고 있었는데요 maka dari itu saya berfikir saya pasti bisa masuk universitas dan pasti saya bisa menjadi dan harus menjadi guru setelah saya lulus 제가 대학교 2학년 때쯤 됐을 때쯤에 저희 부모님께서 저한테 이상한 얘기를 하시더라고요 jadi waktu saya itu kuliah mungkin tahun kedua ya kira kira itu orang tua saya itu selalu berkata berkata mengatakan suatu hal yang agak aneh kepada saya ya 학교 그만 다녀 ya oke 나 berhenti kuliah 학교 쉬고 엄마랑 같이 비즈니스 하자 berhenti kuliah sama ibu 비즈니스 atomi 제가 바로 시작을 했을까요 kalau dengar kayak gitu menurut teman teman apaka saya akan langsung menjalankan 비즈니스 저는 저희 엄마한테 미쳤다 그랬어요 saya waktu itu berkata pada ibu saya bahwa ibu saya gila 아니 선생님을 하려는 아들한테 다단계를 시키는 엄마가 정말 미쳤다 mana ada ibu yang menyuruh anaknya untuk menjalankan 비즈니스 MLM padahal sudah memiliki pekerjaan sebaik 그런데 저희 어머니께서는 미래에서 살아남을 직업은 atom 해모임 밖에 없는 것 같다면서 너는 꼭 해야겠다 이러시는 거예요 tapi ibu saya berfikir bahwa di masa depan itu tidak ada pekerjaan yang bisa membuat kita bertahan selain pekerjaan atomi 그래서 제가 한동안 해모임 해모임 먹으면 바로 어머니가 옆에서 야 세미나 가자 이러니까 억지로 물건도 잘 안 썼어요 karena setiap misalnya saya minum 해모임 satu di sebelah saya ada ibu saya terus ngajak saya datang ke seminar langsung yuk ajak ke seminar 네 근데 정말 이상한 게 저희 어머니께서는 제가 살고 있는 전주라는 도시 전주라는 도시 아주 큰 레스토랑 하고 계세요 tapi ada suatu hal yang aneh jadi saya tinggal di daerah korea dan ibu saya mempunyai suatu 레스토랑 yang terkenal 그리고 저희 아버지는 전주 adj jantung 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 dan ayah saya juga mempunyai tanah dan mempunyai bangunan di daerah jantung mereka punya bisnis masing-masing tapi sama sekali tidak pernah bilang sama saya untuk mewariskan bisnis-bisnis yang sudah sukces tersebut tapi selalu berkata bahwa ayo menjalankan bisnis atomi bersama. 저는 그게 너무 이상했습니다. menurut saya itu adalah hal yang sangat aneh. 이미 돈을 많이 벌고 있는 bisnis가 있는데, 왜 저렇게 새롭게 힘들게 bisnis을 새로 시작할까? padahal ada bisnis yang sudah menghasilkan uang banyak, kenapa saya malah di anjurkan menjalani bisnis yang baru dan masih harus berjuangkeras? 그래서, 그리고 저희 부모님께서 일을 하는 모습이 너무 힘들어 보였어요. dan di mata saya itu orang tua saya mengerjakan bisnis atomi ini terlihat sangat susah. 새벽 1시 전에 집에 들어오시는 날이 없으시더라고요. tidak ada rasanya hari dimana orang tua saya sudah pulang sebelum jam 1 pagi. 그래서 저는 그냥 나는 적은 돈 받고 선생님 하면서 편하게 살고 싶지, 부모님처럼 살기 싫다라는 생각에 부모님이 이더스 클럽에 들어갔어도, 천만 원이 넘는 소득을 벌었어도 아무 생각이 없었습니다. 그래서, melihat orang tua saya yang seperti itu, saya berpikir bahwa saya cukup lah rasanya menjadi seorang guru, berpenghasilan yang sedikit, karena melihat orang tua saya yang bekerja susah. bahkan ketika orang tua saya itu masuk 리더스 클럽 yang menghasilkan 100 juta per bulan, itu saya juga tidak tergerak hatinya untuk menjalankan bisnis atomi. namun suatu hari itu ibu saya itu sempat sakit parah. 그래서 일을 전혀 하실 수 있는 상황이 아니었습니다. itu waktu itu belia tidak bisa menjalankan bisnis ataupun bekerja sama sekali itu tidak bisa? 의사가 2년 동안 일을 절대 하면 안된대요. kata dokter, ibu saya tidak boleh bekerja selama 2 tahun. sama sekali tidak boleh melakukan apa-apa. 그래서 저희 어머니께서 음식점도 닫고, 이제 애터미도 쉬시면서 2년 정도 일을 못하셨던 기간이 있으셨습니다. jadi maka dari itu ibu saya juga menutup restorannya. terus kemudian selama 2 tahun itu ibu saya benar benar tidak melakukan apa-apa. sesuai dengan saran dokter. 그랬는데 제가 너무 신기했던 거는, 그때 제가 군대를 갔었어요. tapi apa yang sangat membuat saya, itu adalah waktu 2 tahun itu saya pergi ke wajib militer. 한국은 다들 군대 2년 가는 거 알고 계시죠? teman-teman tahu kan kalau wajib militer itu kita harus menjalankannya selama 2 tahun? 근데 갔다 왔는데, 저희 부모님이 통장을 딱 보여주시는 거예요. tapi waktu saya balik dari wajib militer itu, orang tua saya itu membuka buku tabungannya. 야, 이것 봐. 돈이 늘었어. lihat deh. uang saya itu meningkat. penghasilan saya meningkat. leaders club에 들어가서 보통 1200만원, 300만원 정도. 그러니까 1억 5천 rupiah 정도 받고 계셨던 저희 부모님이 2년 정도 시간이 지났는데, 일을 못하셨는데, 로yal leaders club에 들어가신 거예요. jadi orang tua saya itu waktu saya tinggalin ke wajib militer itu hanya bisa menjadi leaders club. saja 100 juta per bulan. tapi setelah 2 tahun itu yang tidak bekerja apa pun mereka malah masuk ke royal leaders club. 네. 거의 버는 돈이 2배 가까이 되는 거를 딱 보면서 제가 너무 이상했습니다. dan uang yang didapatkan itu sebagai penghasilan mereka adalah 2 kali lipat dari 2 tahun sebelumnya. dan menurut saya itu adalah hal yang sangat aneh sekali. 네. 이게 비즈니스가 돈을 열심히 일을 해도 돈이 안 되는 게 대부분의 사람들인데, 엄마는 2년 동안 일을 안 했는데 어떻게 돈이 2배가 될 수 있냐. jadi pada umumnya bisnis itu adalah apa kita berusaha keras pun uangnya nggak masuk. tapi ibu saya itu tidak bekerja. uangnya malah 2 kali lipat lebih meningkat. kenapa bisa seperti itu? 네. 그랬더니 저희 부모님께서 seminar에 한번 가봐라. 라고 얘기를 하시더라고요. ketika saya bertanya pada orang tua saya, orang tua saya malah berkata datanglah ke seminar. 그래서 제가 저희 부모님께서 atomi 얘기를 한 지 5년 만에 처음으로 seminar장에 가게 됐습니다. akhirnya di ujung 5 tahun orang tua saya itu terus menerus menyuruh saya datang ke seminar. akhirnya setelah 5 tahun tersebut saya baru datang ke seminar. 여러분들은 다들 atomi 이야기를 듣고 바로 시작을 하셨나요? kalau misalnya teman-teman, apakah teman-teman langsung pas dengar cerita tentang atomi itu langsung memulai bisnis atomi kah? 많은 분들이. 여기 계신 분들은 이제 새로 open한 국가가 좀 많으셔서 금방 바로 시작하신 분들이 많으실 것 같아요. 근데 제가 atomi 바로 안 시작했던 거는 이 MLM이라고 하는 이미지가 너무 싫어서 그랬거든요. 근데 이거 제가 세미나에 가서 너무 깜짝 놀란 게 MLM이라고 하는 게 정말 사기 같은 건 줄 알았는데 Ini adalah online shopping mall ini Ini yang saya rasa Namun apa yang saya sadari Waktu datang ke seminar, saya pikir MLM itu adalah suatu penipuan suatu hal yang merugikan orang Tapi ketika saya datang ke seminar itu ternyata MLM itu hanya online shopping mall 좋은 물건을 싸게 파는 concept online shopping mall인데 이걸 홍보하면 회사 돈을 나눠서 yang saya simpulkan itu dari seminar adalah Atomi ini adalah online shopping mall yang menjual barang-barang berkualitas tinggi dengan harga bagus dan ketika saya mengiklankan produk tersebut, merekomendasikan kepada orang lain, saya akan dapat bagian keuntungan dari perusahaan Semakin saya pelajari itu semakin saya menemukan bahwa Atomi ini sangat bagus Apakah saya Saya berpikir kalau misalnya saya ini dikatakan sebagai penerima gaji itu saya pikir ini adalah gaji yang bisa membuat saya kaya dan tidak ada cara lain bisa membuat saya kaya selain cara ini. Tapi Atomi는 saya dikatakan ini 회사의 돈을 나눠서 갖는 거기 때문에 이 회사의 홍보 회사를 saya 하나 또 운영하는 느낌이더라고요. Jadi karena istilahnya saya mendapatkan bagian keuntungan dari perusahaan, saya jadi berpikir bahwa saya ini juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan ini. 그리고 제가 평생 일을 하는 것이 아니라 선생님을 제가 만약에 했다고 하면 60살까지 제가 일을 해야 되는데 Atomi 일은 몇 년을 열심히 일하고 나면 저희 부모님처럼 아프더라도 돈이 계속 들어올 수 있다. 이 점이 너무 마음에 들었어요. Dan Atomi ini kita tidak perlu melakukan bisnis ini sampai selamanya, tapi misalnya kalau saya adalah seorang guru saya akan bekerja mungkin sampai 60 tahun, harus bekerja sampai 60 tahun, tapi kalau bekerja menjalankan bisnis Atomi ini saya cukup menjalankannya itu beberapa tahun dengan sangat kerja keras, tapi nanti saya bisa memetik hasilnya seperti orang tua saya yang tidak harus bekerja tapi penghasilannya bisa dua kali lipat lebih tinggi. 그런데 이렇게 좋은 건데 돈을 내는 게 없대요. Dan ini dengan konsep yang sangat bagus ini saya sama sekali tidak diharuskan untuk investasi uang. 그래서 20대인 저도 할 수 있을 것 같다. 제가 25살을 시작을 했는데 할 수 있을 것 같다는 생각이 들었습니다. Maka dari itu orang seperti saya yang waktu itu memulai nya usia 25 tahun, orang seperti saya yang usia nya masih 20an pun bisa memulai bisnis ini. 그래서 엄마, 내가 이거 한번 해볼게, 나 잘할 수 있을 것 같아, 라고 했는데 잘했을까요? Dan waktu itu ketika saya bilang sama ibu saya, oke ibu saya mau memulai bisnis ini, saya sepertinya akan bisa melakukan ini dengan baik. Menurut teman-teman ketika saya berbicara seperti itu kepada ibu saya, apakah saya benar-benar bisa melakukan bisnis ini dengan baik? Jadi tidak, saya tidak bisa melakukannya. Jadi saya 오늘 여러분들한테 말씀드리고 싶은 것은, 여러분들이 잘하는 것도 중요하지만, 사실 제가 하면서 느낀 것은, 잘하는 것보다는 꾸준히 하는 게 제일 중요하다. 이게 느껴지더라고요. Jadi saya ini sebenarnya memang teman-teman mungkin bisa melakukannya dengan baik, tapi saya ingin mengatakan pada teman-teman bahwa daripada melakukannya dengan baik, sebenarnya yang paling penting di Atomi ini adalah melakukan pekerjaan ini secara terus menerus. Jadi itu sebenarnya yang lebih penting. 한국에 있는 사업자들은, 제가 해외에서 사업을 했다라고 하니까, 제가 굉장히 elite인 줄 압니다. Jadi orang-orang pebisnis atau Mians di Korea, itu mungkin berpikir bahwa karena saya menjalankan bisnis di luar negeri, itu punya banyak partner di luar negeri, mungkin dipikir saya ini elite ya orangnya. Oh, 아니에요. 영어를 한마디도 못합니다, 저는. Oh, tapi sebenarnya tidak bisa. Saya tidak elite, saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. 저는 한국에서 물건을 못 팔아서 해외로 나gan 거예요. Saya itu keluar negeri karena saya tidak bisa menjual satu produk di Korea. Saya, Atomi 제품 아세요? 하면은, 다들 이렇게 저를 위아래로 쳐다보시면서, 어쩌다 젊은 학생이 저렇게 MLM을 시작했을까, 그런 표정으로 쳐다보시더라고요. Jadi waktu di Korea, misalnya setiap kali saya menawarkan produk itu, orang itu langsung melihat saya dari kepala sampai ujung kaki, terus melihat saya dengan prihatin, kenapa ya anak muda seperti ini mau melakukan bisnis MLM. 네. 그리고, 이제 다들, 한국 같은 경우에는, 모두가 Atomi를 알기 때문에, Atomi 아세요? 얘기를 하면, 다들 얘기하는 게, 내 친구가 해서 이미 가입했어요. 이 얘기를 많이 하시더라고요. Jadi, karena ini juga, di Korea kan banyak orang-orang sudah melakukan Atomi. Jadi, ketika saya bertanya pada orang, apakah anda mengetahui Atomi? Jadi, biasanya responnya adalah, oh, teman saya melakukan Atomi kok? gitu. . tidak, tidak. saya, saya, di luar negeri itu, saya memperanikan diri untuk luar negeri. tapi, saya, di luar negeri itu, tanpa persiapan sama sekali, sama sekali tidak ada yang memanggil saya, di luar negeri. Oh, 제가 말 걸면, 다 도망가더라고요. Jadi, setiap kali saya berbicara, orang lari. 저는, 진짜, 말레이시아를 처음 봤는데, 말레이시아에서, 친구를 한 명 만들어가지고, 푸드 코트에서, 미팅을 한 적이 있습니다. Jadi, pertama kali itu, saya keluar negeri itu ke Malaysia, dan, saya mencoba, mau membuat teman, di Malaysia, dan, akhirnya, saya mengadakan pertemuan, di food court, salah satu food court, di Malaysia. 근데, 이분이 웃으면서, 갑자기, 화장실 좀 다녀오신다, 그러는 거예요. Tapi, orang ini itu, tiba-tiba, orang yang saya ajak ketemu di food court itu, tiba-tiba, tersenyum, dan, katanya, mau pergi ke toilet. 10분이 지나도 안 와요. Tapi, setelah 10 menit, dia tidak kembali. 30분이 지나도 안 와요. Setelah 30 menit, juga tidak kembali. Saya, 외화를 보내봤습니다. Jadi, 다시요. Weah, WhatsApp으로, 어디냐, 물어봤는데, 조금만 기다리래요. Jadi, maka dari itu, saya lihat Weah, di mana ya, orang ini? 뒤에, 웃는 이모티콘, 이렇게 보내주면서. Sambil, saya tanya sama dia, di mana, terus kasih, smiley? 한 시간 지나도 안 와요. 도망간 거예요. Satu jam pun dia tidak kembali. Dia sebenarnya telah kabur. 근데, 요즘에는, 그래도, 리더스클럽에 들어가고, 강의를 하니까, 다시 오빠오빠를 해 주시더라고요. Tapi, setelah beberapa tahun berlalu, setelah saya masuk 리더스클럽, dia muncul kembali, dan bilang, opa, opa ke saya lagi. Jadi, saya memang, bisa dikatakan kurang berskiller dalam jangkambis atomi, waktu itu, terus, akhirnya saya mencoba untuk datang ke suatu gym. 왜냐하면, 말레이시아에, 똑같i 저랑 사업을 하고 있는, 동생이 한 명 있었는데, 그 동생은, 헬스장을 나가면, 소비자들을 많이 모을 수 있다, 그러더라고요. Kenapa saya pergi ke gym itu adalah, karena ada, saya bertemu, seorang kenalan saya di malaysia juga, yang menjalankan bisnis atomi. Katanya setiap kali dia pergi ke gym itu, dia mengenalkan produk itu, katanya banyak bisa jualan bisitu. 헬스장에서 샤워를 하고, 거기에서, atomi evening care 쫙 펼쳐놓고, 제가, 거기서 바르면, 사람들이 먼저 궁금해한대요. katanya, katanya kalau umpamanya di gym itu, umpamanya lagi shower, terus, apa namanya, di buka ada semua, apa, evening care set misalnya, sambil pakai pakai, disitu, katanya orang itu, apa, dia orang itu malah kayak yang, penasaran duluan. tapi, 제가 가서, 그래서, 샤워를 하고, 바로 evening care를 다하고, 그 자리에서, peel off mask까지 다 해봤어요. tapi, akhirnya mencoba seperti itu, saya datang ke gym, di shower itu, saya buka semua evening care set, dan saya makan pakai itu, sampai peel off mask. 근데, 이게, 하얗게, pet까지 하고 나니까, 뭔가 좀 이상 있는지, 저한테는, 아무도 말을 안 것이더라구요. tapi, karena mungkin, saya pakai peel off mask, itu, putih, itu, mungkin, saya terlihat aneh, jadi, orang itu sama sekali, gak menyapa saya, gak, gak, ngajak saya ngomong. 네, 그래서, 제가, 안되겠다 싶어서, 준바반이랑, 요gaban을, 계속 나가기 시작을 했습니다. jadi, saya berpikir akhirnya, waktu itu, kayaknya, gym ini tidak bisa, akhirnya, saya mulai mencoba untuk masuk ke, kelas zumba, dan kelas yoga. 네, 샤워실에는, 남자들만 있는데, 요gaban이랑, 준바반에는, 여자분들이 많기 때문에, 계속 나갔거든요. jadi, kalau momentnya, saya di tempat shower, itu kan pasti, ada nya, tapi, kalau moment ke kelas zumba, sama kelas yoga, itu, saya bisa ketemu, dan perempuan, perempuan. 그래서, 거기서, 한 달 동안, 열심히 나가면서, 인사를 하기 시작했더니, 그분들이, 먼저 저한테, 물어보더라고요. jadi, mungkin, kira-kira, selama satu bulan, saya itu, menghadiri, kelas zumba, dan yoga, dengan sangat bersemangat, itu, akhirnya, sambil terus menyapa, orang-orang di situ, akhirnya, suatu hari, orang-orang yang saya sering sapa, itu, bertanya sama saya. Jadi, terutama, untuk teman-teman di sini, yang baru memulai bisnis Atomi, misalnya, saya susah untuk menaikkan PV, saya tidak punya PV, bagaimana cara saya, supaya bisa menaikkan PV, itu saya punya tipsnya. 일단, 여러분들이, Atomi의 물건들을, 한 번씩, 싹 써보시고, 여러분들이, 겉모습이, 여러분들이, 먼저 바뀌셔야 됩니다. Jadi, yang pertama sekali, teman-teman, harus coba, semua produk Atomi, mulai dari teman-teman, rubahlah, penampilan Anda, dari luar, dengan produk Atomi. 특히, Atomi, 처음 시작할 때는, 친구들한테 얘기를 많이 하잖아요. Terutama, Atomi, 바로 pertama kali, memulai, pasti, kita bercerita, kepada teman-teman, di sekitar kita. 그런데, 친구들은, 저를 생각할 때, 이미지가 있죠. Tetapi, kalau teman-teman, biasanya, kan sudah mempunyai, 이미지 tentang, kita, diri kita, 이미지, yang sudah awal, mereka pegang, tentang diri kita. 제 친구들은, 저를 딱 생각을 할 때, 어제는, 학교 다닐 때, 맨날, 수업 때, 누워가지고, 졸던해, 졸던해, 이런 이미지인 거지, 제가 성공한 비즈니스로 성공할 이미지야, 사람이 절대 아닌 거예요. 그래서, 제가 애터미를 이야기해도, 잘 듣지 않더라고요. maka, dari itu, ketika, saya berbicara tentang, Atomi, sama sekali, teman saya tidak mendengarkan. 그런데, 여러분이, Atomi 화장품을 쓰고, 피부가, 많이 좋아져가지고, 반짝반짝한, 얼굴로 나타나면, 궁금해 하겠죠. Tapi, teman teman itu, misalnya, kalau, setelah memakai produk Atomi, terus datang, ke depan teman teman, teman teman anda, itu, pasti, teman teman anda, yang akan, penasaran, kenapa, tiba tiba kulit anda, itu, jadi glowing. 아니면, 컨디션이 매일, 안 좋아졌었는데, 어느 날부터, 너무 튼튼한 모습으로, 친구들 앞에 나타나면, 너, 뭐 먹고, 그렇게 좋아졌어? 운동했어? 하면서, 궁금해 하겠죠. atau, misalnya, teman teman, yang biasanya, mungkin, agak lemah, agak kurang bertenaga, sakit sakitan, tapi, setelah pakai, produk Atomi menjadi, lebih sehat, terus, datang ke teman teman, teman teman, itu disitu, pasti orang akan lihat gitu loh, kenapa, kok tiba tiba, malahaka nanya sendiri, kok tiba tiba dia jadi, bersemangat, jadi lebih sehat ya. 음, 그래서 여러분들이, 일단 Atomi에 있는, 제품들을 한 번씩, 싹 써보시고, 그중에서, 여러분들이 너무 좋아하는 제품으로, 여러분이 바뀌는 모습을 보여주는게, 너무 중요합니다. maka dari itu, saya menyarankan, teman teman, untuk mencoba, semua produk Atomi, dan dari situ, teman teman pilih, produk apa, yang paling teman teman sukai, dan rubahlah diri anda, terutama dari, penampilan luar. 네, 그리고, 제품을, 다 쓰셨으면, 여러분들이, 옷차림세가 바뀌는 것도, 참 좋은 방법이에요. Kemudian, teman teman, ketika telah mengubah, apa, penampilan anda, secara kulit, dan kesehatan, cara bagus juga, adalah, dengan mengubah, cara berpakaian, teman teman. 저는, 처음에, 흰 티셔츠에다가, 청바지를 입고, 사업을 많이 했습니다. saya itu, sebelum, awalnya itu, melakukan business itu, banyak dengan menggunakan, 티셔츠 saja, dan selena jeans. 그때, 한국인들이, 모르는 가게에, 들어가서, 인사를 드렸을 때, 대부분의 사람들이, 저에게, 반말을 했다. 통역하실 수 있나요? 저한테, 반말을 하시더라고요. jadi, kalau, misalnya, saya itu, dengan pakaian, casual, seperti itu, saya datang ke, toko yang, misalnya, tidak saya kenal, tidak saya, tidak saya tahu, orang-orangnya, itu, biasanya, orang itu, menyapa saya, dengan, bahasa santai, bukan bahasa formal. Jadi, melihat saya itu, menggunakan, bahasa informal. 그리고, 이제, 가면, 바로 하시는, 너희 부모님은, 뭐 하시냐, 이 얘기를, 그렇게 많이들 하셨어요. dan, ketika, seperti itu, banyak orang-orang, yang, justru bertanya, saya, pekerjaan, orang tua saya, apa? 네, 그래서, 저희 부모님도, 똑같이, 애터미 하시는데요, 얘기하면, 위아래로, 쳐다보세요. jadi, habis, tanya, apa? pekerjaan, orang tua saya, apa? saya menjawab, orang tua saya, menjalankan, bisnis atomi, habis itu, saya malah, dilihatin, dari, kepala sampai, ujung kaki. 그때, 제가, 옷을, 깔끔한 옷을 입고, 찾아가서, 그, 같은 사람을 찾아갔는데, 저를, 기억을 못하시더라고요. Jadi, maka, dari itu, konsultasi sama, sponsor saya, itu kemudian, sponsor saya, suruh saya, untuk mengganti, baju saya, untuk yang lebih, menjadi lebih, profesional, hingga, akhirnya, saya mengganti, baju saya, lebih profesional, dan saya datang, ke tempat, ke tempat yang sama, ternyata, orang-orang, tersebut, tidak mengenali, saya lagi, ketika, saya menggunakan, pakaian yang berbeda. 네, 그리고, 그날, 회원가입도 해주셨습니다. Dan hari itu, saya langsung mendapatkan, member baru. 네, 그래서, 특히나, 어린 사업자면, 어린 사업자일수록, 더 그렇게, 옷차림이나, 겉모습에, tersebut, 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 untuk anak-anak muda, itu, saya pikir juga, untuk menggunakan, baju yang, rapi, yang, profesional, menggantilah, penampilan anda, untuk lebih, profesional. Saya pikir itu penting. 그래서, 첫 번째는, 꼭, 여러분들이, 제품으로, 여러분들의 겉모습이, 바뀌었으면 좋겠다라는 거, 꼭, 말씀드리고 싶어요. Jadi, yang pertama, saya sangat, ingin, teman-teman, mencoba, produk Atomi, dan dengan produk Atomi, itu, ubalah diri anda sendiri. Jadi, saya sangat, benar-benar ingin, mengucapkan hal tersebut. 상담을 하다보면, 많은 분들이, 나는 Atomi에서, 돈 많이 벌면, 그때 물건 쓸게요. 이런 얘기 많이 하십니다. Jadi, ketika konsultasi, itu, saya banyak mendengarkan, bahwa, orang itu, berkata seperti ini, nanti kalau, saya sudah sukses di Atomi, baru, saya akan, banyak-banyak, membeli produk Atomi. 아니면, 남자분들이, 많이 이런 얘기를 하시는데, 나는, 비즈니스로 접근하기 때문에, 사실, 물건을 안 팔아도, 나는, 비즈니스로 접근하기 때문에, 물건은, 별로 중요치 않아요. 이렇게 얘기하시는 분들이 많아요. dan, satu pun, tidak ada yang bertahan, 비즈니스 Atomi, sampai sekarang. 여러분이, 돈을 벌고 나서, 물건을 살 수 있는 것이 아니라, 여러분이, 물건을 정말 잘 쓰고, 여러분이 바뀌셔야, 그 사람들이, 물건을 사주기 시작하고, 그래서 여러분이, 돈이 될 수가 있는 거예요. 순서가 바뀐 거죠. 그래서, 여러분이, 처음에는, 처음에는, 그냥, 구매한 produk Atomi. 하지만, 구매한 produk Atomi, 처음에는, 구매한 produk Atomi. 처음에는, 구매한 produk Atomi. 그래서, 그것은, 그것은, 헬스장에서, 물건을 쓰다가, 감동을 하는 사람이, 한 명 나오니까, 그분이, 스스로, 사람들한테, 얘기를 해주기 시작하더라고요. 제한테, 화장품 사서 쓰라고. 그래서, 그 때, 제가, 어떤 성과의, 어떤 성과의, 조선에서, 그분이, 그 때, 그분이, 그 때, 그 때, 그 때, 그 때, 그 다음으로는, 태국으로, 사업을 하러 갔는데요. 그리고, 사업을 한다는 사람이 생겨서, Jadi kemudian saya itu pergi ke Thailand karena saya itu menemukan orang yang katanya mau menjalankan bisnis Saya menemukan partner bisnis, jadi saya pergi ke Thailand 그런데 사업을 너무 잘하시는 분이신 거예요 Orang tersebut adalah orang yang sangat bagus dalam menjalankan bisnis, sangat ahli bisnis 아는 사람들도 너무 많고요, 태국어도 너무 잘하시고요, 그리고 이 말 자체를 너무 잘하세요 Jadi beliau itu tahu banyak orang, terus bisa sangat bagus bahasa Thailandnya dan apa penataan katanya bisa dikatakan itu sangat bagus 그런데 그분이 저를 딱 보고 하시는 말이, 나의 애터미 bisnis 무조건 할 거야 dan orang itu ketika bertemu saya itu langsung berkata pada saya bahwa saya pasti akan menjalankan bisnis atau me 그런데 bisnis에 대해서 알면은 내가 너보다 훨씬 잘 알잖아, 네가 뭘 알겠어 jadi tapi dia itu berkata pada saya bahwa kalau punya masalah bisnis, pasti saya yang lebih tahu, memang kamu tahu apa 그래서 나머지는 내가 싹 다 알아서 할 테니까, 이 오피스 하나만 제대로 세워주면은 내가 한번 bisnis 제대로 해볼게, 라고 하셨습니다 jadi dia bilang kayak gini, sisanya nanti masalah urusan bisnis, saya yang akan mengurus jadi kamu, Ligono, urusin aja satu kantor, sediakan saya satu kantor, manage satu kantor itu, sisanya saya yang atur 그런데, 어떠세요, 여러분? tetapi setelah mengatakan itu, bagaimana akhir ceritanya? 저는 그때부터, 제가 사업이 bisnis가 끝난 줄 알았어요 tetapi setelah saya melakukan hal tersebut, seperti yang dia katakan, saya berpikir bahwa waktu itu adalah akhir dari bisnis, atau misalnya 심장이 막 너무 두근두근 뛰어서, 잠을 못 자겠더라고요 그래서 제가 그때 오톼스 마스터가 아니었는데, Bangkok에 있는 좋은 도시에, 좋은 거리에, 크게 사무실을 열었습니다 부모님에게 돈을 빌려서 jadi waktu itu, saya bahkan belum auto sales master, tapi saya itu menyewa suatu kantor, cukup bagus dan besar di Bangkok dengan meminjam uang dari orang tua saya 그랬는데, 그 사무실을 열고 나니까, 이분이 그만뒀어요 tetapi setelah saya membuka kantor tersebut, orang yang tadi menyuruh saya untuk setup kantor, itu tiba-tiba pergi bilang katanya, selesai melakukan bisnis 이분이, 이분이 본인 친구들한테 물건을 선물로 한 번씩 싹 다 주면서, 나랑 같이 Atomi 해보자 이야기를 했는데, 친구들이 다 거절한 거예요 jadi, ternyata, kenapa orang itu mau berhenti, tiba-tiba melakukan bisnis Atomi katanya, dia itu bawa produknya dia ke semua teman-temannya untuk mengajak, ikut, menjalankan bisnis Atomi katanya, semua teman-teman yang dikasih hadiah, produk Atomi, dan diajak bisnis itu, semuanya menolak, untuk menjalankan bisnis Atomi jadi, bukannya bilang bahwa, wah, ini bisnis yang sangat bagus yang anda jalani sekarang tapi, justru teman-temannya itu mencibir dengan mengatakan bahwa, apa yang terjadi pada kamu sampai-sampai kamu itu malah melakukan bisnis kecil yang jual, apa, odol dan sikat gigi seperti ini jadi, teman-temannya berkata seperti itu 근데, 여기서 끝이 난 게 아니라, 이분이 Anti Atomi로 바뀐 거예요 tapi, itu tidak berhenti, sampai dia berhenti menjalankan bisnis Atomi menyerah, menjalankan bisnis Atomi tapi, dia itu sudah berubah menjadi Anti Atomi sekarang 그래서, 제 핸드폰은 차단을 하시고, 제 소비자들한테는 다 직접 전화를 하셔서 Atomi 하지 말라고, 이야기를 다 하시더라고요 terus, parahnya adalah, dia itu nge-block saya, nge-block kontak saya terus, kemudian dia menelpon semua konsumen saya untuk mengatakan, jangan menjalankan bisnis Atomi bersama orang itu 거기서 끝이 아니라, 제가 미팅을 하는 자리가 있으면 거기에 직접 찾아오셔서 방해하신 날도 참 많았습니다 jadi, waktu itu, saya juga misalnya sedang meeting, terus dia juga datang sempat mengganggu saya, beberapa kali mengganggu meeting saya 제 파트너분들은 아실 텐데, saya 머리가 여기가, 뒤에가 거의 없어요 스트레스를 너무 많이 받아서, 머리가 정말 많이 빠졌습니다 jadi, kalau misalnya, partner saya mungkin tahu ya rambut saya itu di belakang, itu botak, itu banyak gak adanya, itu karena saya saking 스트레스 kali 지금은 다시 많이 낫어요 tapi kalau sekarang sih, sudah banyak tumbuh ya rambutnya 네, 근데, 저는 이분이 너무 필요한 거예요 왜냐하면, 태국어를 할 수 있는 사람이, 한국어랑 태국어를 둘 다 할 수 있는 사람이 무조건 있어야 되니까, 이분한테 너무 도움을 받아야 되는 거예요 tapi, saya itu sangat memerlukan orang ini karena, belia bisa bahasa Korea juga, bisa bahasa Thailand juga jadi, saya pikir itu sangat penting ada orang yang bisa bahasa Thailand dan Korea juga jadi, saya itu sangat membutuhkan bantuan belia 그래서, 그분이 무슨 얘기를 하든 간에 정말, 밤마다 그분을 찾아가서, 이야기를 했던 시절이 있었습니다 jadi, apapun, waktu itu, saya, apapun yang dia katakan, itu saya, selalu mengunjungi belia tiap malam 근데, 이분이, 이분의, 이분은 결국에 atomi 비즈니스를 끝까지 안 하셨어요 tapi, orang ini memang, sampai akhir, itu tidak mau menjalankan bisnis atomi 근데, 재미있는 거는, 이분의 친구분이 물건을 다시 사러 저한테 오셨었습니다 tapi, hal yang menarik adalah ada temannya orang ini, itu datang lagi ke saya karena mau membeli produk lagi 네, 그랬는데 제가 너무 오랜만에 봤던 한국인이라서 너무 반갑고 해서 커피 좀 마시고 가세요, 한마디 했거든요 waktu itu, saya, kan, karena udah lama gak ketemu sama orang yang bisa bahasa korea waktu itu, jadi, saya langsung ngomong sama temannya, itu saya bilang, minum kopi dulu ya singgah sebentar dan minum kopi di tempat saya 네, 그랬는데 이분이 커피를 드시면서 먼저 저한테 물어보셨습니다 이 bisnis은 무슨 bisnis이에요? 돈이 되나요? 먼저 물어봤어요 dan, waktu sambil minum kopi itu ternyata orang itu yang duluan tanya ke saya ini bisnis apa sih sebenarnya? bisnis ini apakah benar-benar bisa menghasilkan uang? itu orang itu duluan bertanya pada saya 근데, 그때 입이 갑자기 심장이 쿵 떨어지는 거예요 쿵 떨어진다, 무슨 말인지 알아요? jadi, waktu itu orang itu karena orang itu bertanya seperti itu saya malah merasakan bahwa jantung saya itu jantung maksudnya, saya langsung tegang saya udah gak bisa ngomong apa-apa waktu itu 왜냐면, 제 입으로 사업 설명을 해봤던 적이 한 번도 없었어요 kenapa saya tegang? karena saya ternyata sama sekali belum pernah yang namanya menjelaskan bisnis saya belum pernah STP sama sekali jadi, saya memang waktu itu sudah melalui masa menjadi sales master tapi, waktu itu yang paling membuat saya STRESS adalah kenapa saya sama sekali tidak mempunyai partner 근데, 지금 생각해보니까 그 전에 제 입으로 사업 설명을 했던 적이 한 번도 없었던 거예요 tapi, kalau sekarang saya pikirkan lagi, waktu dulu itu saya sama sekali belum pernah melakukan yang namanya STP 네, 그래서 제가 그분을 어떻게라도 잡아야 되기 때문에 제가 머릿속에서 아는 얘기를 다 하기 시작을 했습니다 tapi, waktu itu saya benar-benar desperate banget saya ingin banget orang itu menjadi partner saya jadi, saya itu ngomong apa saja yang saya tahu tentang Atomi waktu itu 네, 처음 보는 사람한테 3시간을 얘기를 했더라고요 jadi, saya itu membicarakan tentang Atomi itu, kepada orang yang baru pertama kali saya temui itu kayaknya waktu itu sampai 3 jam 제 partner 들은 또 이 얘기를 듣고 어떻게 처음 사업 설명을 3시간이냐 대단하다 박수를 지시더라고요 만약에 partner-partner saya itu dengar cerita saya, mereka semua berpikir kok bisa saya menjelaskan STP sampai 3 jam dan semuanya tepuk tangan sama saya 그랬는데 제가 방법을 말씀드리면 했던 얘기 또 하고 또 하면 됩니다 여러분 jadi, 제가 kasih tahu apa yang saya ceritakan selama 3 jam itu adalah apa yang saya sudah ceritakan sebelumnya saya ceritakan lagi sampai 3 jam 제가 말을 그때 얼마나 못했냐면 최근에 그 사장님이랑 다시 얘기를 해본 적이 있어요 그때 이해하셨어요 물어봤거든요 jadi untuk menggambarkan seberapa parah waktu itu saya menjelaskannya beberapa waktu yang lalu saya bertemu lagi dengan apa partner business yang waktu itu saya ceritakan selama 3 jam itu 무슨 말인지 하나도 못 알아들었대요 kata beliau beliau waktu itu sama sekali tidak mengerti apa-apa jadi waktu itu beliau hanya menyimpulkan bahwa ternyata ada anak muda yang sangat bekerja 그래서 본인이 집에 가서 youtube 본인이 찾아본 거예요 maka dari itu orang tersebut akhirnya secara inisiatif sendiri mencari informasi tentang atomi di youtube dan ternyata orang itu ketika setelah searching di youtube itu dia akhirnya menyadari bahwa ternyata ini adalah bisnis yang saya cari cari selama ini 그리고 한국 에 있는 친구들한테 atomi 에 대해서 물어봤는데 애터미를 싫어하는 사람이 한 명도 없었더래요 dan dia itu coba telpon teman-temannya di korea dia tanya ke teman-temannya katanya satupun dari teman-temannya itu tidak ada yang membenci atomi 그래서 이분이 내가 이걸 해야겠다 라고 시작을 하셨고 그분이 지금 태국에서 국장님이십니다 dan akhirnya orang tersebut berfikir bahwa 그래서 여러분들이 제일 중요한 것 중에 하나는 제 생각엔 그래요 여러분들이 파트너가 생겨야 사업 속도가 빨라집니다 maka dari itu saya berfikir bahwa sebenarnya kalau 파트너 mau 비즈니스 ini cepat kita harus mempunyai partner 근데 파트너가 만약에 내가 정말 열심히 하는 것 같은데 안 생긴다 라고 하는 경우에는 두 가지를 보셔야 돼요 tapi misalnya kalau 만약 파트너가 bekerja dengan sangat keras tapi tidak muncul partner itu teman-teman harus memikirkan dua hal teman-teman mendengarkan ini sendiri 이 자리에 내가 파트너가 됐으면 좋겠는 사람과 같이 들으셔야 되는 거고요 그리고 시스템에 빠지시면서 여러분들이 물건을 파신다든가 그러려고 시스템에 빠진다 라고 하면 파트너들이 잘 안 생기시더라고요 그 두 번째는 여러분들이 스스로 말을 해보는 연습을 해보셔야 됩니다 여러분 스스로 직접 사업 설명을 해보셔야 돼요 그리고 yang kedua adalah teman-teman harus bisa menjelaskan STP menjelaskan tentang marketing plan itu sendiri 네 석세스 아카데미는 한 달에 한 번밖에 없고 그리고 저희 스폰서는 시간이 가면 갈수록 나 빼고도 관리해 줘야 되는 파트너들이 계속 늘어나기 때문에 언제까지 지구 그 도움을 계속 받을 수가 없어요 그래서 스폰서 아카데미는 1x1 그리고 스폰서는 점점 그 시간 점점 많이 파트너들 소중 때문에 스폰서 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 여러분이 아직 세일즈 마스터가 아니실 때 아니면 세일즈 마스터일 때 늦은건 없으니까 Jadi di sini teman teman misalnya bloom sales master atau yang masih sales master misalnya Teman teman harus terus melatih bagaimana mengucapkan bagaimana menceritakan marketing plan atomi Dan kalau biasanya saya berkata ayuk latihan berbicara tentang marketing plan biasanya banyak orang yang berkata seperti ini Sponsor saya itu tidak pandai berbicara saya tidak bisa lah sepertinya saya melakukan STP show the plan ini 근데 제가 경험해 본 바에 의하면 여러분들이 말을 잘하고 못하고 보다 더 중요한 거는 일단 말을 해보는 겁니다 Jadi berdasarkan pengalaman saya ternyata dibandingkan anda pintar ngomong atau enggak Yang lebih penting adalah anda ngomong apa enggak 비즈니스의 머리가 좋고 센스가 좋으신 분들은 여러분들이 말을 정말 못해도 거기서 뭔가를 느끼시고 나오시더라고요 Jadi untuk orang-orang yang punya 센스, 비즈니스 yang bagus meskipun teman teman itu tidak pandai berbicara pun itu otaknya sudah bergerak sendiri dan dia bisa keluar sendiri sebagai peb bisnis dari tim anda 그래서 예제로 저는 언제 제가 한국에 들어와서 말을 너무 잘했다 이랬었던 때가 있는데 나중에 들으니까 그분 느끼기에는 무슨 말을 하는지 너무 말이 빨라서 한마디도 못 알아들었대요 Jadi waktu itu pun ada masa ketika saya berpikir oh saya sudah menjelaskan dengan bagus, saya sangat pintar ngomong sekali tapi ternyata ketika saya kembali lagi ke orang yang saya jelaskan tersebut orang itu malah berkata bahwa waktu itu dia tidak mengerti apa-apa sama sekali 근데 어느 날은 제가 친구들끼리 동창회를 하다가 갑자기 partner가 불러서 술에 취한 상태로 사업 설명을 한 적이 한 번 있습니다 Jadi waktu itu pernah saya waktu itu sedang lagi minum sama teman-teman saya, lagi kumpul sama teman-teman saya tapi tiba-tiba partner saya nelpon dan saya harus datang ke sana dan waktu itu saya pernah menjelaskan melakukan SDP, menjelaskan marketing plan atomi dalam keadaan mabuk 근데 더 문제는 듣는 분도 술에 취해서 오셨었어요 tapi yang lebih lucunya lagi orang yang datang mendengarkan penjelasan bisnis saya itu ternyata dia juga mabuk 서로 무슨 얘기가 하는지 몰랐던 그런 short-up plan 자리였는데 이분이 사업을 결심을 하시더라고요 padahal waktu itu kayaknya kita sama-sama tidak mengingat sama-sama tidak mengerti apa yang kita saling bicarakan tapi pada akhirnya orang itu memutuskan untuk membulatkan tekad menjalankan bisnis atomi 그래서 제가 생각할 때 정말 중요한 거는 여러분이 잘하는 것보다는 계속 해보는 거 너무 중요하다고 하고 싶습니다 dan maka dari itu yang ingin saya katakan adalah sebenarnya bukan masalah teman-teman melakukannya dengan pintar dengan baik atau tidak tapi yang paling penting sebenarnya adalah anda harus melakukannya berbicaralah 그래서 하다가 보면서 느끼는 게 atom이라고 하는 게 참 지름길이 없구나 이거를 많이 느껴요 지름길이는 몰라요 저는 short-cut oke jadi pada akhirnya itu saya berpikir bahwa Atomi ini dalam menjalankan bisnis Atomi itu tidak ada yang namanya short-cut 이런 짧은 짧은 여러분들의 경험들이 모여가지고 그 경험들이 쌓이고 쌓여가지고 여러분이 어느 순간 폭발하듯이 그룹이 커지더라고요 jadi sedikit demi sedikit itu kita mengumpulkan pengalaman kita menjadi lebih berkembang sedikit sedikit dan pada akhirnya kita akan bisa mengembangkan bisnis kita secara besar 그런 경험이 있기 때문에 저 역시도 외국어를 하나도 하지 못하지만 많은 나라의 파트너가 생기게 됐고 지금 이렇게 자가격리를 하는 와중에도 집 밖으로 못 나가고 있는 와중에도 매출이 계속 올라오는 일이 실제로 일어났습니다 karena saya pernah mempunyai pengalaman tersebut saya itu juga sekarang jadi bisa mempunyai partner dari luar negeri meskipun juga sekarang saya dalam masa karantina saya itu tetap apa tidak tidak menjalankan bisnis pun saya tetap menghasilkan sales dari bawah saya 네 그래서 오늘 제가 지금 atomi를 하면서 사실 겪었던 일 중에서 초반에 도움이 될만한 이야기들을 좀 몇 가지 드렸어요 jadi maka dari itu hari ini saya menceritakan hal-hal waktu saya baru memulai bisnis atomi itu kepada teman-teman hal-hal yang saya pernah alami sebelumnya yang pertama adalah mari kita gunakan semua produk atomi dan ubahla penampilan kita dari luar 그리고 terima kasih 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 saja, gunakan produknya dan kita pasti bisa sukses di Atomi. Dengan gunakan shortcut, kita gunakan selalu 8 call, semua sistem yang sudah ada di Atomi ini. Semuanya pasti bisa sukses di Atomi. Semoga teman-teman yang hadir di sini semua adalah orang yang sangat beruntung bisa mengenal Atomi, yang bisa mendapatkan income di Atomi tanpa memandang apakah ada virus apapun yang datang kemudian, tapi kita sudah punya pegangan Atomi yang bisa membawa kita menuju sukses yang tidak pandang kena krisis apapun. Oke semuanya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Ada apa-apa pertanyaan? Mau kita lanjut lagi enggak, Bu Rani? Apakah mungkin ada cita jawab atau bagaimana? Sudah cukup ya, karena sudah malam juga di sana beliau juga lagi kena karantina. Jadi terima kasih semuanya. Mari kita akhirin semuanya dengan mengucapkan apa? Atomi ayu-ayu bisa. Mungkin mic-nya dibuka. Bu Rani mungkin semuanya. Mari kita sama-sama saling sapa dari Toronto, dari Korea, dari manapun, dari tim armada, dari manapun, di Bali, atau di manapun. Terima kasih. Terima kasih. Oke istirahat, bye-bye. Selamat menikmati